DPRD Mandailing Natal Usai mengikuti prosesi pemakaman, Ketua DPRD bersama rekan-rekannya langsung melakukan pengecekan ke lokasi sumur yang diduga mengeluarkan gas beracun. Langkah ini diambil Ketua DPRD setelah ia mendapat laporan bahwa lokasi pertambangan panas bumi telah dihentikan sementara dan semua kran sudah ditutup secara aman. Di lokasi ini tidak ada lagi aktivitas perusahaan maupun masyarakat sumur panas bumi yang menjadi sumber petaga juga sudah dipolis lain sehari sebelumnya. Di lokasi ini terdapat sejumlah sumur panas bumi yang sudah siap dialirkan termasuk sumur yang mengeluarkan gas beracun. Di sudut lain, masih terlihat peralatan pengeboran yang sudah berhenti bekerja. Berdasarkan kondisi di lokasi tambang ini ternyata tidak ada bekas-bekas ledakan karena tidak ditemukan pipa yang pecah. Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Lubis meminta pihak perusahaan proaktif menyelesaikan. Persoalan ini termasuk upaya hukum yang dilakukan pihak penyidik. Terkait penyebab terjadinya apa. Kalau memang terjadinya karena human error, kelalaian atau apa, ya kita merharap perusahaan objektif untuk menyelesaikan ini sebagaimana mestinya. Jadi seperti tadi tokoh masyarakat menyampaikan kepada kami dan juga kepada saya, supaya perusahaan ada yang bilang harus ditutup. Sebetulnya tidak seperti itu. Saya sangat yakin masyarakat Mandailing Natal, terutama yang ada di daerah sekitar Tambang, sangat menerima kehadiran investor. Tapi semestinya investor manapun atau di daerah manapun yang ada di Mandailing Natal, semestinya juga harus melakukan pertanggung jawaban yang terpertanggung jawabkan. Sepertinya hal yang kemarin itu kan tidak semestinya terjadi. Kalau ada pendeteksian dini, kalau ada prosedur yang semestinya dilaksanakan, atau kalau ada pemberitahuan umum kepada masyarakat yang tidak hanya tempel-tempel, sehingga masyarakat tidak mendekati areal pembuangan kuap atau apapun itu namanya. Yang jelas dan yang pasti, kita menginginkan kepada perusahaan untuk berlaku objektif. Ini tidak ada yang menginginkan kelompok manapun kejadian ini. Kami dari Dewan seluruhnya dan juga pemerintahan berharap kepada perusahaan untuk lakukan pertanggung jawaban. Meski demikian, Ketua Departman Mandailing Natal tetap menyerahkan proses penyelidikan dan penyidikan kepada pihak yang berwenang terutama untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban. Hingga saat ini lima korban meninggal akibat keracunan gas yang diduga dari sumur ini sudah dimakamkan. Sementara 31 warga lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Panyabungan dan Rumah Sakit Permata Madinah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV Binyus TV